Akibat terlilit hutang, seorang warga di Bantul nekat mencuri mobil milik tetangganya bersama surat-surat kendaraan agar lebih mudah untuk dijual. Namun aksi pelaku terendus aparat kepolisian hingga berhasil ditangkap dan diamankan di Mapolres, Bantul. Pelaku berinisial AL, warga asal Padokantir, Tonirmolo. Kasian Bantul yang tinggal di Melati Sleman harus berurusan dengan polisi lantaran aksi kejahatannya mencuri mobil milik tetangganya. Kasih Humas Polres Bantul Ibtu Inengah Jeffrey menyampaikan aksi pencurian terjadi pada Jumat 27 Oktober 2023 lalu saat korban Trisno Sarjito pergi bekerja. Pelaku yang seringkali main di rumah korban tidak hanya membawa kabur mobil sedan namun juga mengambil STNK dan BPKB-nya karena pelaku mengetahui surat-surat kendaraan di mana disimpan. Usai melakukan aksinya, pelaku menjual dengan harga Rp45 juta jauh lebih murah dibanding harga pasarannya yang ditaksir sekitar Rp76 juta. Mengetahui mobilnya hilang, korban kemudian melaporkan ke polisi. Sekitar pukul 11, korban pulang ke rumah melihat mobil sudah tidak ada di depan pakaian atau tidak ada di depan semula. Kemudian korban menangkut anak yang ternyata anaknya juga tidak menambil atau tidak membawa mobil. Setelah dicek keadaan rumah, kontak STNK dan BPKB mobil sudah-sudah hilang. Atas kesedihan tersebut, korban mengalami kerugian satu limit mobil untuk kerugian materi ini sekitar Rp76 juta. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap dan mengakui perbuatannya bahwa niat jahatnya muncul ketika melihat rumah dalam keadaan kosong sementara pelaku tengah terlilit masalah hutang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian terancam hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara.